Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam hari ini Ingat menanamnya secara organik Akhir-akhir ini Fenomena Geba murah Hasil panen petani Ancelog harganya Banyak yang menyebutkan Gara-gara Impor beras Nah bagaimana Permasalahan ini Bisa terjadi Dan bagaimana pula Pemecahannya Ini hanya opini ya pendapat kami Tentang hal itu tentang fenomena ini Apalagi sekarang Masih kondisi Pandemi yang mudah-mudahan sebentar lagi Selesai Pertama Mengapa Harga Geba setelah panen ini murah Mungkin karena Para petani ini Setelah panen Ingin menjual Gabahnya Ya karena kebutuhan Ya memang untuk kebutuhan nanti Untuk biaya Penanaman berikutnya Untuk kebutuhan Atau biaya hidup Dan lain-lain Sehingga Ketika banyak orang yang Berusaha untuk menjual Gabahnya Otomatis Harga akan Menurun Nah Bagaimana solusinya Ya ini mungkin juga Ini pendapat kami lagi ya Lagi ini Hanya Opini saja Pendapat Mungkin ada Salah satu Solusi yang Menurut saya itu mudah Menurut kami itu Gampang Dilakukan Para petani Sebaiknya Tidak hanya Mengandalkan Hasil panen Padi Tidak hanya Mengandalkan Gabah Untuk memenuhi Kebutuhannya Gimana caranya Ya kita cari Usaha yang lain Meskipun kita Petani Kita juga Tetap bisa Berusaha yang lain Untuk mendapatkan Penghasilan Selain dari Hasil panen Selain dari Gabah Ya otomatis Kalau petani kan Di desa ya Nah di desa itu Pekarangan rumah Halaman rumah Itu kan masih banyak Walaupun Misalnya sedikit Tapi pasti masih ada Apalagi orang hidup di desa Pasti tidak sempit lah Sekitaran rumah itu banyak Nah itu bisa kita manfaatkan Untuk menanam sayuran Nah dari menanam sayuran ini Sebagian Kebutuhan kita kan dapur Sudah bisa tercukupi Sehingga kita tidak perlu Membeli Itu yang pertama Kalau kita Menanam sayurannya Itu bisa Lebih banyak Maka sayuran itu Bisa kita jual Dan otomatis Hasil penjualannya Bisa untuk Mencukupi kebutuhan Yang lain lagi Sehingga Ketika Panen padi Punya gabah-banyak Tidak harus Buru-buru Untuk dijual Nah kalau Para petani Tidak buru-buru Untuk menjual Maka harga Tidak akan turun Karena semua Apalagi panen raya Barang-barang ya Seluruh Indonesia Semua petani Ingin menjual Otomatis Para pembelinya Itu yang menurunkan harga Itu seperti itu Nah selain menanam sayuran Apalagi Buah Sekarang sudah banyak Bibit tanaman buah Banyak yang jual Kita tinggal beli Ya mungkin Ya memang Kalau menanam buah Tidak Tidak Secepat Kalau menanam sayur Ya Butuh waktu lama Untuk bisa menghasilkan Tetapi Itu akan menjadi Solusi ke depan Untuk menambah Penghasilan Jadi ada buah Ada sayur Kenapa kita Sampaikan ini Karena apa Waktu yang Digunakan oleh Para petani Untuk mengerjakan Sawah itu Tidak sepanjang tahun Satu musim Paling membutuhkan Waktu mungkin Dua bulan Padahal satu musim Itu prosesnya Empat bulan Nah dua bulan Sisanya Kita bisa gunakan Untuk hal-hal Yang lain Yang bisa menghasilkan Uang Kayak tadi Berkebun Menanam sayuran Menanam buah Atau mungkin Bisa Kita Menjadi Pejagang juga Jadi Hasil kebun Buah dan sayur Kita jajakan langsung Ke pasar Nilainya akan Lebih tinggi Daripada kita Jual ke Pedagang lagi Waktu yang Masih luang Di sela-sela Bertani itu Bisa kita manfaatkan Sehingga Kita tidak hanya Mengandalkan Hasil panen Sawah Saja Dalam satu tahun Itu ada Tiga kali penanaman Dua kali Padi Satu kali Kacang hijau Biasanya disini Nah Dalam Satu tahun itu Berarti kalau Satu musim Tanam cuma Butuh waktu Dua bulan Tiga musim Berarti Sama bulan Masih punya Sisa waktu Sama bulan Nah Sama bulan Itulah kita Manfaatkan Sebaik mungkin Untuk mendapatkan Penghasilan Sehingga kita Tidak Membebankan Penghasilan Kebutuhan kita Kepada hasil Panen Padi Nah nanti Tidak merata Kebutuhannya Ya otomatis Tidak semua orang Seperti itu ya Karena ada yang jual Tetapi Kalau banyak yang Menahan Otomatis Harga akan Naik lagi Itu Satu Mungkin Satu Solusi Menurunnya Harga Gaba Yang kedua Banyak orang Yang menyampaikan Kenapa Tidak ditingkatkan Produksinya Bagaimana Mau meningkat Sawah ini Sudah diberikan Pupuk Kompensi Pupuk Kimia sintetis Yang terus Menerus Dan Berlebihan Menurut Para ahli Hal itu Jika dilakukan Terus menerus Dan berlebihan Justru akan Menurunkan Kualitas tanah Ketika Kualitas tanah Menurun Hasil pun Akan menurun Mau digenjot Seperti apa Justru kebelakang Kebelakang itu Akan semakin parah Apa solusinya Solusinya ya Kita masukkan Bahan organik Mungkin Tidak bisa langsung Pindah ke Pertanian organik Tapi paling tidak Sedikit demi sedikit Mulai dari Jerami Jerami padi Sisa hasil panen Itu jangan dibakar Jangan ditumpuk Tapi disebar Seperti ini Ini sudah Mulai Disebar Seperti ini Ini sudah Mulai Nah nanti Kalau kita punya Sampah daun Sampah dapur Sampah rumah tangga Kita jadikan kompos Di rumah Setelah jadi kompos Kita bawa ke sawah Kita masukkan Kalau kita punya Hewan peliharaan Ternak Kotoran hewannya Kita bawa ke sawah Kita masukkan Nanti lama-lama Tanah sawah ini Akan membaik Otomatis Ketika tanah sawah Membaik Menjadi subur lagi Hasilnya akan meningkat Dengan sendirinya Dengan cara Memberikan tambahan Bahan organik Kita juga akan Mengurangi kos Atau mengurangi Biaya pemupukan Yang kimia sintetis Sudah harganya mahal Barangnya langka Solusinya yaitu Membuat pupuk sendiri Pupuk organik Dua solusi itu Mungkin bisa untuk Ya tidak semua orang Bisa melakukan itu ya Tapi paling tidak Biar tidak menjadi Fenomena yang mengerikan Marilah teman-teman Yang mau Yang masih Bisa Yang masih Kuat Kita beralilah Ke pertanian organik Oke Itu hanya Sekitar opini saja Terima kasih sudah nonton Semoga ada manfaatnya Marilah kita menanam Jangan lupa menanamnya Secara organik Nah ini contoh Satu lagi Dia lah nyari ikan Untuk nampan-nampan Penghasilan Terima kasih sudah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Di sawah Habis panen juga Ada potensi Penghasilan Ada ikan-ikan yang Bisa kita tangkap Bisa kita jadikan lauk Atau kalau banyak Kita jual Masa lihatnya pak Si J Yang ini paling kelobrok Miki Gede banget Yang tengah-tengah Wani Teman Miki Tapi bekasnya Bekas di Goleti sih Ini kan jeruk Sebelah Bayangnya gue Iya Bang Jangan lupa Yang lupa Lupa Terima kasih.